legenda misteri Gunung Karang Pandeglang pusat kekuatan magis dan paku bumi Banten banyak sekali misteri, legenda, mitos dan sejarah yang hampir ada di seluruh wilayah Banten salah satunya di Gunung Karang Pandeglang Gunung Karang Banten merupakan salah satu gunung yang memiliki sejarah panjang dan dipercaya memiliki misteri serta kekuatan magis di dalamnya Gunung Karang adalah gunung tertinggi di daerah Banten yang memiliki cerita serta peninggalan masa lalu sehingga menjadikan gunung ini sebuah tempat yang beraroma mistis yang sangat kuat Sejarah Gunung Karang tidak lepas cerita peradaban masa lalu hingga sejarah runtuhnya kerajaan Hindu Buddha dan awal berdirinya Kesultanan Banten Di Gunung Karang terdapat beberapa tempat yang menjadi tujuan utama para pengunjung atau para peziarah Gunung Karang yang diyakini menjadi tempat pertapaan Raja Pertama Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasanuddin bertapa di Gunung Karang sebelum hendak melakukan penyerangan terhadap penguasa Banten Pada masa itu Hasanuddin melakukan pertapaan atas perintah dari sang ayah yaitu Sunan Gunung Jati dengan bertujuan agar dikuatkan lahir maupun batin Musuh yang ia hadapi adalah seorang yang sangat kuat dan sakti serta memiliki pasukan yang sangat banyak dengan bantuan mahluk goib yaitu Prabu Pucuk Umun di Gunung Karang Di gunung itu terdapat beberapa pertilasan atau tempat peninggalan masa lalu salah satunya yaitu Sumur 7 Gunung Karang Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur 7 tersebut dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin ketika ditantang bertarung adu kesaktian oleh Prabu Pucuk Umun Pertarungan sengit itu terjadi di puncak Gunung Karang yang menjadi awal mula adanya Sumur 7 Awalnya Sultan Maulana Hasanuddin kehausan setelah bertarung melawan Prabu Pucuk Umun Sultan Maulana Hasanuddin kemudian bermunajat kepada Allah SWT untuk memohon agar mendapatkan sumber mata air untuk diminum karena kebetulan pada saat itu tempat tersebut tidak terdapat mata air yang bisa untuk melepas dahaga Setelah berdoa dan mendapatkan petunjuk atas izin Allah SWT maka beliau menancapkan sebuah tongkat ke tanah dan seketika keluarlah air menyembur dari dalam tanah Lubang bekas tongkat yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur 7 Gunung Karang Sumur 7 Gunung Karang hingga saat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dengan tujuan memohon keberkahan kepada Allah dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin tersebut Daya magis dan misteri Gunung Karang yang sangat kuat ini dijadikan syarat untuk sebuah kesaktian para ahli supranatural khususnya para jawara Bantan Jika ingin memiliki atau menyempurnakan ilmu kesaktian yang dimiliki harus terlebih dahulu menginjakan kaki ke Gunung Karang Bahkan kesaktian para jawara Bantan salah satunya bersumber dari Gunung Karang Ada istilah yang mengatakan jangan ngaku jawara jika belum ke Gunung Karang Istilah ini muncul karena memang Gunung Karang dipercayai menjadi pusat magis yang ada di Bantan Tidak sedikit para jawara yang melakukan olah batin di Gunung Karang dengan cara bersiarah melakukan ritual tirakat bahkan bertapa Ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan titik pusat energi yang dituju oleh para pencari ilmu kesaktian di Gunung Karang salah satunya tempat pertapaan Sultan Maulana Hasanuddin dan tujuh sumur Gunung Karang Gunung Karang menjadi tempat berkumpulnya para wali seluruh dunia bahkan dipercaya sampai sekarang Gunung Karang dihuni oleh para karuhun Bantan Gunung Karang dalam dimensi goib terbagi menjadi dua yaitu alam putih dan alam hitam Alam putih dihuni oleh para wali dan karuhun Bantan bahkan raja-raja jin dari golongan Islam mengemudi alam tersebut Namun sebaliknya alam hitam dihuni oleh para raja-raja mahluk goib yang bukan dari golongan Islam Tak heran jika Gunung Karang menjadi pusat kekuatan yang ada di Bantan karena Gunung Karang menjadi tempat berkumpulnya para mahluk dari berbagai golongan yang memiliki kesaktian dan kekuatan yang sangat dahsyat Itulah legenda dan misteri kekuatan Gunung Karang Pandeglang Bantan Terima kasih telah menonton!